Salah satu terdakwa penganiayaan ART di Medan Sumatera Utara di Fonis 5 Tahun Penjara. Persidangan digelar lebih awal mengingat terdakwa masih di bawah umur. Salah satu terdakwa penganiayaan asisten rumah tangga di Jalan B.O. Medan Sumatera Utara, MHB, di Fonis 5 Tahun Penjara oleh Majelis Hakim. Sidang berlangsung di ruang sidang anak pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara, Senin Siang. Fonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Amri Zalpahmi, yang sebelumnya meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara. Kalau itu kan mungkin perbedaan di sepsi saja, bagaimana hakim memandang bahwa itu masih dalam keluarga, sebetulnya kita memandang itu tidak dalam keluarga. Berbeda dengan Jaksa Penuntut Umum, tim penasehat umum terdakwa menilai Fonis yang diberikan Majelis Hakim terhadap MHB sangatlah berat. Dikarenakan MHB masih di bawah umur. Dan kami ingin menyatakan menghormati pertimbangan yang dilakukan oleh hakim tunggal. Tetapi bagi kepentingan terbaik anak, bagi kami itu sangat berpikiran sangat maksimal. Jadi tentu kami akan secara timah akan mempertimbangkan lebih jauh bahwa apa yang dilakukan itu memang hukuman maksimal dan itu di luar perhitungan kami. MHB merupakan satu dari dua terdakwa penganiaya ART yang sudah disidangkan. Satu terdakwa lainnya yaitu MTA yang merupakan putra dari pasangan Samsun Anwar dan Radika. Persidangan mereka digelar lebih awal karena usia keduanya baru 17 tahun sehingga masa penahanan terbatas. Yono Saputra melaporkan untuk NET.